Kirap Obor dimulai dari pelataran Stadion Sriwedari Solo, Jawa Tengah, Minggu pagi. Kemudian Obor dibawa menyusuri Car Free Day, sembari mensosialisasikan pelaksanaan peparnas ke-17, yang akan dilaksanakan pada 6 Oktober mendatang. Secara estafet, Obor diserahkan, mulai dari atlet, pejabat, hingga kepada Presiden Komite Paralimpik Nasional Indonesia, Seni Marbon. Kemudian sesampainya di Balai Kota Solo, api yang diambil dari Merapen, Kabupaten Kerobokan, disambungkan ke kaldron yang sudah disiapkan. Peparnas akan diikuti ribuan atlet dari seluruh provinsi di Indonesia. Ini merupakan ajang olahraga disabilitas terbesar nasional, yang juga ajang mencari bibit baru. Dalam peparnas ini ada tujuannya, pertama untuk mencari bibit-bibit atlet penyandang disabilitas, yang nantinya mampu prestasi di ajang nasional maupun di ajang internasional. Sebagaimana kita ketahui bahwa terakhir, atlet-atlet Paralimpiade kita ini menerahkan prestasi yang luar biasa, yaitu mereka membawa pulang di luar target pemerintah, yaitu 1 emas, 8 perak, dan 6 perunggu, di mana target pemerintah hanya 1 emas, 2 perak, dan 3 perunggu. Ini luar biasa sekali. Nah inilah tujuan peparnas 2004 ini adalah mencari bibit-bibit untuk bisa berlagak di event-event internasional. Kota Solo dipilih menjadi tuan rumah peparnas setelah Aceh dan Sumatera Utara dinilai belum memadai secara kualitas. Sementara Kota Solo berpengalaman 2 kali menjadi tuan rumah ASEAN Paragames. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah.